Lagu wanitaku ini, itu sebenernya dibikin buat siapa? Sebenernya dibikin buat siapa? Iya Halo sobat sobatku yang bekerja Kalian pada kerja gak? Tadi hari ini PJ udah ke kantor Tapi mas Tamanya tuh lagi meeting di luar Jadi sambil gue mas Tamanya pulang ke kantor, PJ mau ngopi dulu Mau makan-makan lucu gitu Deket-deket kantor Kita mau lihat dulu Disini enak Mau lihat gak kafe nya seperti apa? Disini enak nih sambil Nongkrong gak kan? Temenin PJ kerja ya Sambil balesin email ya kan? Sambil ngaturin jadwal Let's go Oh mukaku merah Aduh Aduh Sambil bales Sambil bales Sambil bales Sambil bales Aduh Sudah Dah Aduh PJ mau pesen kopi Tadi udah pesen kopi Kerja dulu ya Buat netizen yang kalian suka komenin PJ Lenganya gede Kalian gak bisa komen di video yang ini Karena PJ pake lengan panjang Mantap Membalas email email Membalas email Dan jadwal bapaknya Sambil bales Sekarang Masih 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 biar gak sendirian PJ nanti ditemenin orang yang gak suka sendiri kerja J enggak lah ngapain lagi menurutnya sini be belum enggak gak makan gue diet mulinya kopi kopi juga belum dateng sepi amat denger musik kenapa J denger musik oh iya ya pantesan dari tadi tuh ada yang kurang apose bentar ya gue pasang lagu se biasanya tuh PJ kalo di kantor pasti dengerin lagu sampe bos-bos tuh kayak berisik dengerin lagu mulu kayak gaya kerja kayaknya kita dengarkan lagu oh nih kan kita dengarkan saudara-saudara enak kalo di juks ada liriknya jadi bisa karaoke mohon maaf ya sobat-sobi PJ gak bisa dengerin lebih lanjut karena nanti PJ kena copyright ya kan tapi pokoknya PJ seneng banget dengerin lagu ini makanya PJ browsing-browsing dulu nih tentang lagu si wanitaku ini tuh ternyata lama juga nih sampai 3 tahun pembuatan lagunya hmm lama banget 3 tahun buset kayak lagi ngejar pacar ya 3 tahun gak dapet-dapet kalian harus banget dengerin lagu Noah wanitaku ini tuh kan PJ sampe ngangguk-ngangguk sambil ngapalin lirik lagunya enak juga lagunya om ya mantep tapi ini lagunya dibikinnya lama banget sih sampai 3 tahun lagunya emak dimana kalo kita top pemangsung yang menciptakan lagu ini yang menyanyikan lagu ini kayaknya lebih seru kalo kita topo dulu mantep siapa tau diangkat halo om udah ngomong udah ketawa dulu om lagi apa om lagi apa om lagi break lagi break oh lagi break ada break ada nir gitu ya iklan iya enggak build in supaya ada build innya gitu om ini aku tadi abis apa dengerin lagu kamu yang baru si yang wanitaku yang wanitaku tadi aku belum denger kan terus eh lagunya enak ternyata lagunya enak terus apa terima kasih PJ iyalah kayaknya lagu kamu gak ada yang gak enak deh oh iya aku kan pengguna kamu dari zaman dulu waktu masih kaset itu loh terus ini ini om kan lagunya ini aku tadi sambil searching-searching juga kan eh iya jadi gimana menurut kamu lagunya lagunya enak terus kalau dari kupingku walah kupingku gaya banget beda gak maksudnya beda tuh bedanya ini-ini doang sih kalau revnya tuh noah banget sih apa mungkin karena kalau revnya masih noah banget tapi kalau awalnya apa namanya firstnya ya nah itunya kayak bukan noah sih iya memang kita bedain kok oh emang emang dibedain ya oh makanya iya terus apa kenapa dibedain kenapa dibedain biar gak biar gak sama dong oh iya dong sama lagi ntar kayak oke tapi keren sih cuman revnya noah noah banget sih aku bilang gitu ya terus sama ini om tadi kan aku sambil searching lagu kamu yang baru aku aku liat kok dia kayak lama banget dibikinnya sampe 3 tahun emang kamu bertapa apa gimana 3 tahun enggak kalau kalau bertapa 3 tahun yang lain gak bisa maku enggak itu kan jadi 3 tahun itu kan plus mesti mikirin lagu yang lain juga bisa jadi bukan cuman bukan cuman mikirin si lagu wanitaku itu doang 3 tahun kan mesti ada 9 lagu di albumnya itu cuman memang dia agak lama si lagu itu agak lama terus penulisnya bukan kamu aja ya aku tadi browsing siapa sama mas pongki oh iya sebenarnya sih kalau sebenarnya sebelumnya itu ada banyak yang bantuin jadi sempat ada kin the fly juga nulis oh the fly kin the fly juga sempat nulis cuman beda gaya bahasa kalau kongki itu gaya bahasanya hampir sama oh jadi klop yang kin the fly juga bagus dinyanyi nama kin the fly juga bagus banget lagi iya iya keren ini kan si lagu wanitaku ini ininya kapan sih om launching pertamanya tuh kok gak salah tanggal 14 juni bukan sih aku masih dicari baru bisa di juks ya apa aku iya aku tadi playnya di juks iya nanti jadi tanggal 28 hari ini dong hari 28 sampai dia terlalu sibuk sampai gak inget nanya hari 28 hari ini baru bisa di all platform tapi masih baru all platform belum launching kita berarti seberapa minggu lagi launchingnya karena ini kan album ini buat kayak udah albumnya mau keluar kalau kemarin baru keluarin single single yang ini tuh kayak pre album singlenya oh pre album singlenya berarti di tanggal 28 hari ini si lagu wanitaku ini ada di semua platform ada di semua platform digital digital oh kayak apa aja tuh semua ya semua ya kalau digital tuh berarti ya kayak iTunes apalagi Spotify oh maksudnya fisiknya belum oh oke oke siap ini biji dimana sih di kantor ya oh enggak aku lagi di cafe sambil nunggu mas Tama dateng ke kantor ya kan terus ini kan kamu bilang tadi kan ini sebenarnya mau album single single ini nah single selanjutnya setelah si wanitaku ini kapan nih kira-kira ada berapa hari lagi deh mesti keluar ya berapa hari lupa di timeline-nya itu kalau di basecamp ada tulisannya jadi sekitar satu satu minggu setelah platform wanitaku yang keduanya keluar berarti satu minggu judulnya judulnya aku masih masih berunding judulnya masih berunding lelakiku aja gimana lelakiku kan beda lagu bisa oke lagu oh baik oh berarti seminggu setelah keluar di platform ya kalau gak salah ya orang lagi itu oke pokoknya PJ tunggu single selanjutnya sama ini lagi lagunya pasti aku penasaran nih ceritanya tentang apa sih sebenarnya si lagu ini nah itu lebih bagus bukan lebih bagus itu lebih netrama jadi sebenarnya ceritanya juga agak berubah berubah dikit tapi intinya yang terakhir ini fixnya jadi ini menceritakan tentang si satu pasangan yang walaupun disini kan itu cowok yang ngomongnya ini kan tapi bisa jadi kebalikannya cewek yang ngomongnya jadi seorang yang ngomong sama pasangan dia di pasangan mungkin terlalu kayak egocentric terlalu punya sesuatu yang dia inginkan sehingga istilahnya kayak apa ya si pasangan itu jadi bukan tersingkirkan tapi terpinggirkan atau apa namanya kayak self-centered gitu ya iya iya betul iya itu bentar itu dia tadi yang dicari pintar itu men PJ pintar biasanya dia terlalu self-centered dia terlalu ini jadi si cowoknya tuh kayak bilang kan dia bilang tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya jadi kalau yang lu cari itu tuh gak akan pernah habis akan selalu mencari sampai hati lu nanti beku baru-baru lu sadar jadi kayak sedikit narsis gitu gak sih gak ya gak narsis kalau narsis itu PJ oke oke kita bisa sebaliknya bisa ke cowok juga siap-siap om ini pertanyaan terakhir deh kan kamu pasti lagi sibuk nih tapi ini kamu harus jawab ya harus dimasuk studio lagi abis ini ya ini om lagu wanitaku ini itu sebenarnya dibikin buat siapa? sebenarnya dibikin buat siapa? iya wah pemirsa menunggu nih ada sih tapi gak langsung yang bilang itu aja lah oh ada ya tapi memang ada nih maksudnya ada sosoknya ya kadang-kadang kalau kita lagi nulis tuh sosok yang dibayangin tuh bisa membantu jadi kirifannya gak terlalu berubah-ubah gitu membantu untuk konsentrasi membuat lagu itu biar tetap fokus ya gak? gak oke gak mau disebutin nih disini enggak gak mau kalau off record mau ya after record nanti kita setelah kita runtuhkan beberapa musuh di pojinki oh aku diajak main PUBG dulu baru nanti dikasih tau asal PJ udah jago dulu baiklah om sorry ya aku ganggu ya om ya sebentar pj thank you udah didengerin lagunya dikasih pendapat lagi sama-sama soalnya tadi lagi iseng terus dengerin lagu ini langsung inget ah cobain aja telpon om siapa tau dia angkat sukses terus ya om ya thank you PJ buat lagu-lagunya subscribe-nya subscribe-nya amin subscribe-nya bertambah lagi amin amin thank you om sukses terus ya buat lagu-lagu barunya ya amin thank you bye-bye malem PUBG iya pasti dadah bye om bye ya ternyata begitulah ceritanya soal si wanita ko ini siapa tau kita bisa pulik lebih dalam kalo bisa kita ketemu sama noahnya langsung ya biar lebih seru kalian harus tetap dukung musik permusikan Indonesia terus hargai juga pasti kan ini banyak komen-komen yang ya namanya netizen ya kita gak tau ada komen yang bagus ada yang jelek tapi ya kita harus menghargai karya musisi Indonesia karena mereka juga apa mereka sudah memberikan yang terbaik gitu buat pemirsa dan pendengar di Indonesia oke begitu aja vlog video hari ini pokoknya tonton terus subscribe like dan komen oke jangan lupa bye-bye meh kok lu gak ada suaranya meh bye dadah